Kucing dengan bulu berwarna emas ini bukanlah kucing biasa. Ia merupakan salah satu jenis kucing hutan yang hidup di Asia. Ini adalah kucing emas atau golden cat. Di Indonesia, kucing emas hanya ditemukan di pulau Sumatra. Terutama di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Waikambas. Berdasarkan karakteristik morfologi, genetik, dan persebarannya, kucing emas terbagi menjadi dua subspesies. Pertama adalah jenis Kato Puma Temmingki Temmingki yang tersebar di Sumatra dan Semenanjung Malaya. Kedua adalah Kato Puma Temmingki Mormensis yang tersebar di daratan utama Asia Tenggara, Cina Bagian Selatan hingga Nepal. Panjang tubuh kucing emas antara 65 hingga 105 cm dengan panjang ekor mencapai 57 cm. Tingginya bisa mencapai 56 cm dengan berat badan bisa mencapai 16 kg. Hidungnya berwarna coklat dan bagian dahinya ada dua garis coklat membucur ke belakang. Sementara bagian tepi antara mata dan hidung berwarna putih kekuningan. Kiri khas yang paling menonjol adalah garis tebal berwarna putih pada masing-masing pipi. Tanda inilah yang membedakan kucing emas dengan jenis kucing lainnya. Uniknya meski tampak seragam warna kulitnya, ternyata corak bulunya cukup bervariatif. Ada warna merah hingga coklat keemasan, coklat tua hingga abu-abu, dan juga kehitam-hitaman. Ini membuat kucing emas terlihat elegan. Sebagai mana jenis kucing hutan lainnya, kucing emas termasuk predator yang soliter dan bersifat teritorial. Ia cenderung lebih aktif di siang hari hingga sore hari untuk berburu mangsa. Mereka biasa berburu burung, tikus, reptil, bahkan rusa sambar muda. Metode berburu kucing emas umumnya sama dengan kucing-kucing lainnya. Mangsa dibuat terkejut dan disergap dari arah belakang ataupun samping, lalu memangsanya. Layaknya kucing hutan pada umumnya, kucing emas berkomunikasi dengan suara mendesis, mengeong, mendengkur, dan juga mengeram. Bahkan metode komunikasi lainnya yang diamati dari kucing emas ini, ia menggunakan aroma tubuhnya penyemprotan urin, menggaruk pohon, dan kayu dengan cakar untuk menandai wilayah teritorial mereka. Sayangnya, kucing emas sudah sulit ditemukan keberadaannya. Bahkan tidak ada data pasti tentang berapa populasi kucing emas yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Tetapi yang jelas, jangan sekali-kali kalian berburu kucing emas karena kalian bisa dipenjara. Karena kucing emas satwa dilindungi di Indonesia. Terima kasih dan salam lestari. Terima kasih telah menonton!